Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita kali ini kita meliput tentang peternakan domba ala tradisional ini di Angon untuk kali ini langsung saja kita tanya-tanya kepada pemiliknya beliau Bapak Purwawiono Bapak Purwawiono ini usianya kurang lebih udah 82 tahunan ya mbak ya anaknya pilihan mbak Pak Anjenengan mbak 7 keluarga habis keluarga besar bukan keluarga berencana ya mbak ya keluarga semua mbak sudah semua ternaknya udah berapa lama ini mbak 45 tahun 45 tahunan ya mbak kok semangat mbak sampai saat ini mbak udah 25 tahun mbak nggak ganti mbak karena daripada nganggur oh daripada nganggur jumlah 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 sudah sampai 50-an pernah mbak belum terus perawatannya gimana ini mbak perawatannya secara umbar umbar kalau pulang di teratak teratak terus di ngarit mbak ada bang nggak berarti tiap hari dianggur ini mbak jam 8 keluar jam 1 pulang jam 2 keluar lagi jam 4 masuk lagi masuk lagi terus angonnya di lapangan sini mbak enggak atau keliling-keliling desa mbak enggak enggak full di lapangan sini ya mbak oke mbak nggak pernah dari hasil kambing apa untuk dari hasil kambing itu beli kambing untuk beli beras untuk beli beras berarti menopang perekonomian keluarga ya mbak ya mbak suka dukanya dalam peternak kambing doma ini selama 25 tahun itu pripon mbak menurut mbak juga ada penyakit penyakit mbak penyakit saya obat obat sacing itu obat sacing obat sacing obat sacing terus ada ke situ kalau ada sampah plastik-plastik itu makan terus ada penyakit masuk ya itu ya masuk terus meninggal mati ya mbak mati tendalem kandangnya model pripon mbak apakah ditetap kumbaran atau pakai panggung itu mbak pakai panggung panggung mbak teratak secara desa teratakan teratakan mbak secara desa ini ya mbak ya mbak kalau tadi kan dukanya mbak kalau senangnya mbak kalau senangnya itu jual jual jadi duit ya mbak jadi uang ya mbak dapat beli apa mbak beras itu ya mbak sesuka hati sesuka hati sesuka hati sesuka hati sesuka hati kali ini kita ketemu yang satunya bapak sini mbak bapak badani ini saudaranya ya pak ya saudaranya pemilik ini bagaimana pak kalau usahanya si mbaknya ini pak ya lumayan bagus lumayan bagus untuk mengesuki usia pensiun mbak Pur lumayan lah kena yang gue sambung ngurep itu nih seliau ini mbak Pur itu dulu pegaya apa pak dulu pak dukuh ya sudah pensiun terus masuk di dunia peternakan kampung mbak ini ngelangut ya mbak oh siapa siapa selama masih bisa berkarya diusahkan tetap berkarya memberi contoh pada anak cucu kenapa tidak gitu ya pak ya emang hebat ya pak udah 82 tahun ya pak masih aktif masih aktif angon wedus sehat sehat gitu ya ya demikianlah liputan kali ini semoga bermanfaat menginspirasi untuk semua penonton kandung puli pacul semoga mbak Pur dan bapak badani diberi kesehatan yang umur panjang bermanfaat terima kasih mbak ya untuk sambil nih ya mbak alhamdulillah waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati